semuanya welcome back to my youtube channel Oke teman-teman thank you banget ya untuk teman-teman yang udah klik video ini dan thank you banget untuk teman-teman yang baru gabung ke video ini perkenalkan aku Melawati dan disini aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan dua orang-orang anak disini aku mau sope haulnya temen-temennya ya ini di belakangku udah tahu dong ya udah pasti aku mau review apa yes sesuai dengan judulnya disini aku mau review eh rakot gitu ada dua yang satu yang agak gedean yang satunya yang kecil cuma ada 4 pot aja dan yang satunya itu untuk 8 pot gitu ya Oke kalau gitu langsung aja yuk kita unboxing dan untuk teman-teman yang masih simak jangan sampai lupa untuk tekan tombol subscribe nya dan nyalain lonceng notifikasinya dan subscribe ya nanti kalau misalnya aku update teman-teman jangan nyalain oke oke langsung aja yuk kita unboxing Oh sayang mundur-mundur-mundur-mundur disini aku mau buka yang paling panjang dulu aja ya nanti seperti biasa yang rakitnya itu suamiku jadi aku disini cuma unboxing aja oke teman-teman makasih banyak untuk teman-teman si aku ya yang selalu update ya tonton video-video ku maaf banget ya kalau aku juga kadang update kadang enggak ya karena disini aku urus gua baby loh guys guys teman-teman aku begini videonya ini pokoknya sebisa aku pas aku lagi mood pas aku lagi santai gitu ya eh sorry aku malah buka yang ukuran kecil dulu ya nggak jadi yang yang gede yang kesehatan dulu ya ini empat sesuai itu nanti yang rakitnya suami tuh ya teman-teman aku disini mau unboxing aja kalau teman-teman yang penasaran ini aku waktu nya dimana kalau saya sampai bedes dan kalian aku nggak akan lupa santumin di apa saat ya kalau video-video sebelumnya yang kemarin tuh yang video apa ya video ini kalau masalah keset itu aku lupa nyantumin linknya tapi kalau aku lupa nyantumin linknya di video aku suka nyantumin di deskripsi ya oke ini dia ini dia nih si raknya takutnya sekarang sana dulu saya jadi turun sini 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 duduk di sini duduk di semangka duduk di semangka mirahnya duduk di semangka saya nah gitu ya hidup semangka ya aku agak bongong lepas tadi enggak buka ini enggak teman-teman tak keempat susun gitu gitu tapi kok sedikit ya dalemnya oke kita lihat aja ya teman-teman nah ini contohnya kayak gini kebarangan teman-teman ada yang bingung gimana ya supaya kayak gini kerjanya ini kalau nggak salah 39.000 ya udah dicampulin juga ya disini teman-teman cek aja disini oh disini ada petunjuknya kok teman-teman ada tulisannya ini tiga kemudian ini lima tanya tuh erah bentar lah belum beres kan ini satu jadi ini ada ada susunannya nanti temen-temen yang penasaran orang-orang lakitnya gimana suami itu nanti yang ngerakitnya ya pokoknya contohnya kayak gini aku sih juga aku nggak tahu nih bingung ini juga dikasih nih kita sipaku gitunya ini ada yang yang kecil nih jadi gini rangkaiannya dikasihnya kayak gini yang kecil satu yang panjang satu kemudian ini ada kayu-kayu kayak gininya kemudian ada kayu-kayu panjang kayak gini yang 4 dan ini ada ini oke ini untuk review unboxing yang pertama ya nanti sekali lagi untuk lakitnya nanti saya dibantu sama suamiku ya oke sekarang melah mau unboxing yang kedua ya itu harganya 39 ya kalau udah disantukin disini tadi yang di atas oke sekarang melah mau unboxing yang kedua kayaknya sih gampang sih tapi kalau aku kalau aku sih nggak bisa ngerakitnya sama seluruh tapi kalau cewek aku agak cepetan nih aku anakku yang baby bangun oke temen-temen aku agak ngebut ya untuk review barang yang keduanya ini anakku yang baby udah bangun tinggu nih mama lagi review buat YouTube ya ini ini untuk yang ukuran gede nya ini ada satu kemudian ukurannya sedangnya ada dua yang ini ya ukuran sedangnya ada dua kemudian ukuran yang kecilnya ini ada satu dan disini ada empat batang panjang kayak gini ini juga sama ada tulisannya jadi nanti mungkin agak gampang gitu untuk dirakit karena ini udah ada petunjuknya angkanya gitu sorry buat tulisan angkanya 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 3 mungkin nanti susunnya ini sesuai dengan angka kemudian ini juga dikasih paku lagi ya sama kayak yang rakot yang pertama tadi gitu pokoknya ini semuanya nanti yang susun suamiku dan ini harganya sekarang ini Rp 87.000 dan aku ordernya ini disini ya temen-temen ini dari Garut gitu kalau nggak salah oke deh langsung aja ini aku mau liatin rak yang delapan susun gitu ya temen-temen jadi ini ada satu yang panjang kemudian ini ada beberapa kayu yang udah dipernis ya ukuran panjangnya dan ini udah ada nomor-nomornya temen-temen bisa lihat jadi kita tuh tinggal eh bukan ngelubangin tinggal pasang aja nih sebautnya jadi udah cukup mudah banget dan yang diperluin itu obeng kembang ya namanya atau obeng kulis kata suami itu namanya jadi kita tuh nggak usah maku lagi karena udah ada bautnya gitu dan udah dilubangin juga dari si selernya ya Nah di sini suamiku lagi coba bantu aku ini awal ngebaut ya jadi kita sesuaikan nomor yang ada di kayu panjangnya ini dicocokin sama nomor yang udah ada di raknya gitu gitu jadi disesuaikan nomornya jadi teman-teman juga pasti bisa kok ini cukup mudah banget kalau kata suamiku ya Jadi mungkin kalau bapak-bapak nih yang di rumah pasti udah ngerti lah ya yang kayak gini mah tinggal disamain aja si akak-akak gitu nah ini dipakuin dengan hal yang sama nomor yang sama gitu ya jadi dicocok-cocokin jadi caranya juga sama dirak yang pertama dan dirak yang kedua nanti melihatnya juga ya untuk dirak yang keduanya jadi ini masih dirak yang pertama suamiku lagi pasang baut yang untuk bagian bawahnya dulu gitu untuk teman-teman yang masih nonton tanpa di skip sampai di menit ke-8 27 aku ucapin thank you banget ya teman-teman jangan sampai bosen-bosennya tonton terus videoku dan sorry banget aku suka uploadnya itu enggak bisa update tiap hari karena aku disini masih ya seperti inilah penyesuaian penyesuaian sama baby-baby ku anak yang pertama ini lagi masa-masanya aktif banget dan harus terimain kalau punya baby gitu ya ini aja aku nge-record dia lagi teriak-teriak jadi aku tuh nggak boleh teman-teman kalau menyewakin dia tuh aku nggak boleh gitu udah ngerti banget anaknya jadi aku pun ini nanti uploadnya pasti nunggu anak-anak nih udah pada tidur gitu soalnya kalau aku nggak nunggu anak-anak tidur itu agak susah banget gitu buat megang handphone tuh gitu makanya sorry banget untuk teman-teman yang lagi simak nih aku nggak bisa langsung kunjungin teman-teman gitu ya satu persatu tapi Insyaallah aku pasti datang ke channel teman-teman juga gitu untuk teman-teman yang nggak punya channel tapi sering nonton videoku sering nonton tanpa like tanpa komen aku ucapin makasih banyak teman-teman ya sekali lagi view teman-teman sama subscribe teman-teman itu sangat berarti buat aku gitu apalagi kalau teman-teman suka nih sama kontenku jangan sampai lupa untuk di subscribe ya dan nyalain lonceng notification yang ada disambil subscribe nah ini dia nih udah jadi bagian bawahnya dan sekarang lagi pasang di bagian tengahnya ya teman-teman gini di teman-teman udah bisa lihat jelaskan ini tuh tinggal dipasang aja pokoknya sesuai dengan angkanya kayak yang sama ya di rak yang panjangnya misalnya angka 2 nah kita susun juga di kayu yang panjangnya sesuaikan dengan nomornya gitu nomor yang ada di rak aku agak bingung kalau ngejelasin yang kayak gini tapi mudah-mudahan teman-teman ngerti lah ya gitu Oh ya teman-teman aku tuh pengen banget bisa upload keseharian gitu ya jadi keseharian di rumah tuh gimana tapi apa daya bener-bener itu susah banget teman-teman karena buat aku buat nyimpen si tripodnya aja nih biar ngambil gambar aku gitu ya foto aku bukan foto ya keseharian aku gitu sama anak-anak aku susah karena ini Amira nih udah aktif banget tripodnya suka diajak lari-lari gitu temen-temen jadi kayaknya agak paciw deh kayaknya nunggu Amira agak ngerti dulu aja gitu maksudnya ngerti tuh eh nggak ngambil tripod lari-lari gitu dia tahu kalau omanya ini lagi nge-youtube gitu tapi kayaknya emang susah banget kemarin udah hampir dicoba tapi gagal teman-teman nggak bisa si tripodnya dibawa-bawa lari dan dimainin gitu sampai patah bagian atasnya gitu dan untuk masukan dari Kayolanda sama eh mams El ya mams Elvino nih yang sering semasukan buat aku bikin daily vlog ya keseharian gitu Aduh sorry banget aku masih belum bisa ya temen-temen nah tadi udah jadi ya aku malah kebanyakan seri ya tadi udah jadi di rakit sama suamiku itu yang pertama ya rak yang pertama ya nanti teman-teman lihat aja akhirnya cantik banget pokoknya temen-temen nah ini yang rak yang kedua cuma 4 pot aja ini udah jadi ya yang bagian sebelahnya tadi nggak aku videoin pokoknya ini lakuin hal yang sama dengan video rak susunya pertama tadi ya yang yang ke-8 tadi pasang rak pot yang ke-8 tadi maksudku nah ini dia nih udah jadi nih ini sih disebutnya rak pot huruf A ini dua-duanya ini udah dipernis jadi warnanya juga kata aku sih cantik banget terus yang sampingnya itu 8 pot ya gitu cuma ini untuk spleen di bagian tengahnya jadi nggak bisa ditaruh ukuran tanaman yang gede-gede gitu karena kalau tanaman yang gede kan pasti tumbuh lagi nih agak panjang ke atas jadi sayang kalau ditaruh di tengah nanti dia tumbuhnya terbatas gitu tumbuh kembang ke atasnya terbatas hai hai eh teman-teman sekian aja untuk review dari syarap potnya semoga penginspirasi dan temen-temen yang ingin sama juga boleh langsung order di sini halal shopee nya ini aku dapat potongan oktip gitu ya jadi total cuma bayar segini aja dan ini pun orderan suami ya karena suami biasanya ini ordernya di Tokopedia tapi kali ini ordernya di shopee karena membandingkan harga barang yang di Tokopedia juga sama yang di shopee ini ternyata jauh lebih murah yang di shopee makanya suamiku ordernya pot di shopee gitu jadi kalau gitu pokoknya thank you banget untuk temen-temennya udah simak dan temen-temen yang baru gabung saya ucapin thank you banget udah tonton video ini temen-temen yang nggak like nggak komen nggak subscribe aku ucapin thank you banget teman-teman udah bersedia mampir ke channel itu ku dan kalau misalnya temen-temen emang suka boleh dong di cek di playlist karena di playlist ini banyak banget kumpulan video yang insya Allah bermanfaat oke kalau gitu sampai jumpa di video-video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye